Tuhan menyerahkan Yerusalem kepada Raja Babel Berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya Karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu Menghina segala firmanya dan mengejek nabi-nabinya Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya Sehingga tidak mungkin lagi pemulihan Tuhan menggerahkan Raja Orang Kasdi melawan mereka Raja itu membunuh teruna-teruna mereka dengan pedang Dalam rumah kudus mereka Dan tidak menyayangkan teruna atau gadis Orang tua atau orang ubanan Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil Serta harta benda dari rumah Tuhan Harta benda Raja dan harta benda para panglimanya Semuanya dibawanya ke Babel Mereka membakar rumah Allah Merobohkan tembok Yerusalem Dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api Sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang Diangkutnya ke Babel Dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya Sampai kerajaan Persia berkuasa Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia Sampai tanah itu pulih Dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sahabatnya Karena tanah itu tandus selama menjalani sahabat Sehingga genaplah 70 tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!